Iya, kita balik ke informasi lainnya nih. Salah satu reklama bergambar Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, disegel oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Ya, menurut Pemprov DKI, reklama tersebut melanggar aturan yang menyebabkan potensi penerimaan pajak DKI Jakarta lenyap. Papan reklama bergambar Ketua DPP PSI, Samara Amani, mendapat penyegelan objek pajak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di segel tersebut tertulis bahwa reklama beserta konstruksinya akan segera dibongkar. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, reklama tersebut diduga melanggar prosedur pemasangan. Namun Anies tak menjelaskan lebih lanjut jenis pelanggarannya. Pokoknya semua yang melanggar mengalami penyegelan. Jadi itu sesuatu yang sudah ada protapnya dan sudah diselenggarakan sejak bulan abad ya. Waktu kita pertama kali di depan KPK dulu. Sementara pihak PSI mengaku belum mengetahui alasan penyegelan billboard tersebut. Melalui pernyataan tertulisnya, pihak PSI mengatakan billboard tersebut dipasang secara legal. Namun PSI masih akan mengelusuri penyebabnya secara rinci. Pemprov DKI Jakarta memang sedang giat menertibkan ratusan reklama di Jakarta karena perizinan yang bermasalah. Hal ini untuk menghindari lenyapnya potensi pendapatan pajak daerah dari reklama.